Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat kicomania selamat suri ya Semoga kalian diberi riski yang banyak umur yang panjang Kali ini saya mau memberi tip cara membuat Agar burung perkutut yang baru dapat dari embyokan Bisa jina kandang ya Bukan jina lalat ya Ini saya akan buatkan videonya yang menarik ya Untuk ditonton oleh pemula maupun yang sudah lama Karena kita sama-sama belajar ya Untuk mencinakkan burung di dalam kandang atau di dalam sangkar Agar tidak gelapakan ya Setelah habis dari beli embyokan ya Burung perkutut ini teman-teman Yang baru bergabung silahkan bergabung ya Klik komen dan subscribe Bantu channel saya ini agar bisa berkembang dengan baik teman-teman Yang sudah bergabung saya bisa akan banyak terima kasih ya Untuk pertama-tama sebelum kita jenakkan ya Kita mandikan di keramba Alangkah baiknya kita ambil dulu burunya ya Dan kita taruh di keramba teman-teman Yang sudah kita isi airnya ya Biar dia itu bisa jenak kandang seperti ini teman-teman Ini terapi pertama saya ya Yang setelah gelapakan tadi ya di dalam sangkar Jadi saya semprotkan tipis-tipis atau halus-halus ya Biar dia itu bisa nyaman ya Agar bisa patuh sama kita dan jenak Seperti ini di dalam kandang atau di dalam keramba teman-teman Dan yang baru bergabung silahkan bergabung ya Like, komen, dan subscribe Bantu channel saya ini agar bisa berkembang dengan baik teman-teman Yang sudah lama bergabung saya ucapkan banyak terima kasih ya Yang sudah mengikuti channel saya ini dari sekian lama Semoga channel ini bisa berkembang besar ya Karena saya akan selalu memberikan tutorial yang bermanfaat bagi semua gecomania ya Semoga subscriber saya ini selalu bertambah ya Tentang cara unboxing, review Dan untuk merilis juga nanti saya buatkan videonya Tapi belum sempat ya Cara melestarikan juga teman-teman ya Untuk itu kita bisa mengenal banyak burung ya di channel ini Banyak sekali jenis burung yang masih belum kita bahas teman-teman ya Jadi seperti inilah ya Cara saya untuk menjinakkan burung di dalam kandang agar tidak kelabakan Ya, kita mandikan setiap hari itu lebih baik Seminggu dua kali, tiga kali juga baik ya Agar tidak kelabakan seperti tadi ya Dan cara-cara seperti itulah dan seperti inilah ya Ya, ini sudah mulai Dia santai, tidak takut sama kita teman-teman ya Dan kita Beginikan ya Dengan cara seperti ini Mungkin dia akan tidak Seperti tadi ya Dan kita Pegang seperti ini Biar dia itu bisa kenal sama kita Atau yang punya burung ini ya Karena burung Semua burung itu pasti akan patuh sama kita ya Kalau kita Itu bisa menjinakkan dengan baik teman-teman ya Bila ada kesalahannya dalam memberi contoh Mohon dimaafkan ya Karena kita sama-sama belajar ya Karena kita sama-sama pemula ya Sehabis kita mandikan Alangkah kita jemput matahari seperti ini Jadi ini waktu suri Jadi tidak bisa menjinakkan dengan sinar matahari Atau menyemurnya dengan baik ya Tapi Ini akan Cepetkan di dalam sangkarnya teman-teman ya Dan Terima kasih ya Sudah menginguti dan menonton sampai habis ya Saya usapkan Ya Salam kicau ya Sebentar lagi menjelang Bulan suci Ramadan ya Semoga tutorial ini Bisa bermanfaat teman-teman Terima kasih